Seorang komandan tertinggi militer Israel yakni Letnan Kolonel atau Letkol Salman Habaka tewas selesai terlibat pertempuran sengit dengan militan Palestina Salman Habaka meninggal saat ia turut memimpin serangan darat tentara Israel di jalur Gaza Kematian Letkol Salman Habaka diumkan pasukan pertahanan Israel atau IDF pada Kamis 2 November Dalam pengumuman itu Letkol Salman tewas saat melindungi tentara Golani Dia diketahui memimpin unit lapis baja Israel dalam serangan darat ke Gaza Utara Kini Letkol Salman menjadi prajurit ke-18 yang tewas di Gaza dalam 2 hari pertempuran sengit Dia adalah tentara Israel paling senior yang terbunuh sejak serangan darat meningkat pada hari Selasa Dikutip dari The Times of Israel, Letkol Salman Habaka merupakan komandan batalion 53 Brigade Lapis Baja ke-188 Perwila berusia 33 tahun itu meninggalkan seorang istri dan anak berusia 2 tahun Selama pertempuran antara pasukan darat Israel dan Hamas pada Rabu 1 November malam Habaka memimpin unit lapis baja sambil melindungi tentara Golani Habaka diketahui termasuk tentara Israel pertama yang terlibat dalam pertempuran dengan militan Palestina sejak 7 Oktober lalu Kematian Habaka ini seakan jadi pukulan besar bagi tentara Israel Bahkan banyak yang menyebut mempengaruhi moral prajurit Israel Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Kalian Jangan lupaom loka terlihat Kemudian Jangan lupa